Dulu sering sekali kita dengar bahaya laten ditertawakan, gak ada itu bahaya laten bahaya laten Kemudian komunis sudah gak ada lagi ngapain disebut-sebut, ternyata sekarang muncul Jadi kita patut curiga juga yang bilang-bilang begitu, yang gak ada-nggak ada Mungkin dia juga yang komunis sekali Saya sebagai Menteri Pertahanan tentunya menginginkan negara ini tidak ada ribut-ribut, damai Kalau Menteri Pertahanan mengajak ribut-ribut itu Menteri Pertahanan gak benar Saya tidak ingin ribut-ribut apalagi ada pertumpuhan darah Tapi kalau cara-cara yang sebelumnya ada pertemuan dan lain-lain menghasut sana, menghasut sini Ini nanti timbul pertumpuhan darah ini Dan lebih bahaya dari 65 Saya ingatkan, berkali-kali saya ingatkan, ingatkan, ingatkan Tapi kalau terjadi, saya sudah ingatkan Saya disini tidak memperbukasi tapi, mengingatkan Sudah lah, yang dulu-dulu sudah lah Mari kita hidup ke depan, damai, membangun bangsa, membangun negara Ini orang ribut gak membangun negara, merusak negara ini Saya berkali-kali mengingatkan Jangan ada pihak-pihak memancing-mancing Memancing-mancing untuk memakitkan emosi Ini kelama-lama ya terpancing juga ini Melalui pertemuan ini, saya mengajak saudara-saudara semua Yang tergabung dalam berbagai ormas Baik ormas kepemudahan, ormas keagaman, dan ormas lainnya Kementerian Pertahanan berupaya terus untuk menggugah kesadaran masyarakat Untuk menguaspadai penyusupan Di dalam berbagai bentuk tersebut Salah satunya adalah melalui kegiatan bela negara Bekerjasama dengan kementerian lembaga terkait Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan Sejak tahun 2015 Telah direncanakan untuk membentuk kader bela negara Sebanyak 100 juta kader Di setiap kabupaten, kota Yang berada di sebelah kodam dan provinsi Program 100 juta kader ini Sebagai bagian dari upaya mendukung revolusi mental Seperti yang diteruang di dalam program Nama Cita Salah satu respon yang perlu ditumbuh kembangkan Di dalam masyarakat adalah Kecepatan reaksi Serta setiap warga negara Melaporkan kepada pihak yang berwajib Apabila ada kecenderungan Apa saja yang mengancam negara Termasuk PKI melalui cara-cara tersebut di atas Hadirin kalian yang saya hormati Demikian sambutan yang saya dapat sampaikan Pada kesempatan tadi ini Semoga Tuhan yang mengesah Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melindungi kita Dalam melanjutkan pengabdian Yang terbaik Kepada bangsa dan negara Yang sangat-sangat kita cintai bersama Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya